Pak istrinya mana ini? Gini pak, dia tuh saking panik ya. Istrinya ketinggalan di rumah pak. Ya, bapak. Istrinya mau ngelahirin, kenapa ditinggalin? Aduh, bapak. Oh, ini. Ya, kepala. Eh, saya di sini pak, saya di sini, kenapa? Tolong saya, dok. Tolong saya, dok. Iya, iya, kenapa, kenapa? Istri saya mau melahirkan, dok. Oh, istrinya mau melahirkan? Oke. Istrinya mana, tapi mana istrinya? Di luar, dok. Asisten, tolong bantu bapak ini. Siap, siap, siap. Tolong, tolong, tolong. Anak sini, anak sini. Coba ya. Waduh, mau melahirkan nih. Siapin dulu alat-alatnya nih. Pak, pak, ini pak, pak. Ya. Loh, kok malah digendongnya yang digendong dia? Istrinya mana? Eh, pak, pak. Pak istrinya mana ini? Gini pak, dia tuh saking panik ya. Istrinya ketinggalan di rumah pak. Ya, bapak. Istrinya mau ngelahirin, kenapa ditinggalin? Aduh, bapak. Oh, ini. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Aduh. Maaf, maaf, maaf. Papi panik. Aduh. Aduh. Tolong dibantu. Ini istrinya, oke. Kalau gitu silahkan berbaring telanjang. Eh, maksud saya berbaring diranjang. Ya, silahkan. Berbaring diranjang. Waduh, bahaya. Bapak, saya lihat dulu ya. Loh, bukan bapak yang berbaring. Ibunya yang berbaring. Turun-turun. Bapak, bu, silahkan bu. Saya sangat panik sekali, dok. Oh, iya, iya. Terima kasih. Awas, awas, awas. Ayo, ayo, ayo. Hei. Kamu sakit. Ibu. Aduh, tolongin dong. Bapak, berjalanah. Dok, silahkan. Dok, silahkan. Dok, saya minta tolong. Aduh. Iya, 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 iya. Ya, iya, iya, bu. Minta tolong apa? Saya minta tolong dibantu kelahirannya, dok. Jangan sampai dia merasa kesakitan, dok. Karena, karena saya sangat mencintai istri saya. Dan si jabang bayi ini. Oh, iya. Bagus. Kalau begitu bapak berarti suami siaga. Saya juga dokter siaga yang selalu mencintai pasien-pasiennya. Aduh, cepetan, cepetan. Oh, ini udah sakit banget nih. Oh, sakit banget ya? Tenang, bu. Kalau sakit banget, tenang, bu. Jangan sampai dia terasa sakit, dok. Saya kasihat. Begini, saya ada satu cara bagaimana supaya ibu tidak merasakan sakit. Bagaimana itu dok? Tapi nanti rasa sakitnya akan pindah ke si ayah dari si jabang bayi ini. Jadi istri saya tidak merasa sakit? Tidak akan merasa sakit, istri bapak. Ayah si jabang bayi yang akan merasa sakit? Betul, ayah si jabang bayi yang akan merasa sakit. Tidak apa-apa, dok. Saya, saya rela sakit. Yang penting istri saya bisa melahirkan dengan tidak sakit. Oke. Kalau begitu, saya sudah pasang alatnya. Bapak gue akan tunggu di luar. Coba, baru tunggu di luar. Sabar ya, bu. Iya. Aduh. Eh, eh? Kamu? Kayak kenal. Loh, bapak ini gimana? Dulu itu kan saya kerja di rumah bapak. Masa luprit. Oh, jadi kamu sering main kerumah saya dong? Loh, saya pasti sudah sering kerumah. Lawang ibu itu kalau ada yang rusak-rusak, saya benerin. Kalau ada yang bener-bener, saya rusakin. Aduh. Aduh. Yaudah, udah gak sakit lagi tuh. Nah, udah gak sakit karena rasa sakitnya sudah pindah ke ayah dari bayi ini, bro. Oh, oh, oh. Berarti saya akan merasa sakit. Kok gak sakit-sakit ya? Aduh, aduh. 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 Iya. Dan anaknya sudah lahir. Bentar, sebentar. Iya, iya. Kok saya gak sakit, dia yang sakit ya? Wah, jangan-jangan kamu yang suka gak bener-benerin yang lupa istri saya ya. Bener, pak. Bener, pak.